70 kapal pole and line atau kapal pencarikan Cakalang di Kabupaten Sika NTT tidak bisa berlayar karena terkendala surat persetujuan berlayar. Para nelayan hanya pasrah dan memilih berlabuh di pelabuhan. Sebanyak 70 kapal ikan pole and line atau kapal pencarikan Cakalang terpaksa berlabuh di Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika NTT pada Jumat malam. Para nelayan mengaku surat perintah berlayar SPB sebelumnya dikeluarkan oleh kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan KSOP Lorenz Saimau Mere. Namun sejak 1 Mei 2024 lalu, pihak Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Lorenz Saimau Mere tidak lagi mengeluarkan surat persetujuan berlayar karena bukan memenang KSOP Lorenz Saimau Mere namun harus melalui Dinas Perikanan Provinsi NTT. Akibat tidak ada surat persetujuan berlayar, puluhan kapal ini hanya berlabuh di Pelabuhan Wuring dengan jumlah nelayan mencapai ratusan orang. Para nelayan pun khawatir dengan pemenuhan kebutuhan keluarga mereka masing-masing karena sudah 3 hari tidak melalui. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi EPKS Kabupaten Sika mengatakan surat persetujuan berlayar harus dikeluarkan oleh Syah Bandar Perikanan. Akan tetapi di Kabupaten Sika tidak ada kantor Syah Bandar Perikanan. Ia pun khawatir dengan kebutuhan para nelayan karena sudah tidak melaut karena terkendala surat persetujuan berlayar. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika, Paolo Silerius Bangkur mengatakan sudah menerima informasi dari nelayan bahwa KSOP Maung Mere sudah tidak lagi mengeluarkan surat persetujuan berlayar untuk kapal penangkapan ikan karena kewenangannya sudah dialihkan ke Syah Bandar Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ia mengaku masalah tersebut sudah dikoordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT di mana pihak Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT selanjutnya menyampaikan hal ini kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta untuk ditindak lanjuti. Dari beberapa nelayan full-end lain bahwa mereka sejak tanggal 1 sudah tidak lagi melaut karena selama ini SPB surat perintah berlayar diterbitkan oleh Syah Bandar. Nah pada 1 Mei kemarin Syah Bandar sudah tidak mengeluarkan lagi SPB karena ini merupakan kapal perikanan. Nah SPB selama ini peraturan ya SPB perikanan dikeluarkan oleh Syah Bandar perikanan. Nah sedangkan di kita di Kabupaten Siga ini tidak ada Syah Bandar perikanan. Nah kalau seandainya kami melihat masyarakat menunggu berlarut-larut, saya yakin bahwa mereka... Karena surat kapalnya tidak bisa dikembangkan, Pak Aswa. Kalau mereka dilarang untuk berlayar, kenapa? Surat kapalnya tidak bisa dikembangkan, karena belum ada hanya Syah Bandar Besarnya saja. Selama ini surat izin berlayarnya itu, kamu mereka urusnya di mana? Syah Bandar Besarnya. Syah Bandar apa? Syah Bandar Besar. Terus saat ini? Sementara ini belum ada. Yang belum ada ini dari Syah Bandar apa? Syah Bandar Pertanang. Syah Bandar Pertanang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.